Terima kasih telah menonton! 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 akuin gitu kalau bapaknya hai 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 kasihan Hai Cepeng diakui gitu mhm 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 hai 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 Btw ini satu keluarga mukanya bapaknya semua loh hai 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 penampilannya ya mukanya sih emm dari segi mata ya nurun ke ibunya hai 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 kira-kira kalau misalkan adenya ini masuk ke tim pembasmi iblis jadi sakwa dari satu angkatan dong sama Tanjiro hai 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 gue jadi inget Hai pakannya Sukuna tangannya itu Dori yang ada Sukunanya itu sama tangannya Dara hai 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 du ganteng banget sih aduh Renggoku sayang hai 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 selamat menikmati hai 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 nginti jiwa hai 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 kasihan sih orang-orang yang disuruh kayak gini tuh Hai bukan ayo lebih tepatnya anak-anak sih Hai semangat api banget ya Renggoku tuh jiwanya jiwa api keren hai 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 Keren loh. Keren loh. Bisa gitu ya. Gak dijelasin di movie juga kayaknya. Keren loh. Gak dijelasin di movie juga kayaknya. Kerennya keluarga Tanjiro ini. Ini loh ya. Terpencil gitu. Jauh dari pemukiman. Dia di pegunungan. Ini buat cilyang ini lucu banget. Tolong. Potongan rambut itu loh. Tengah. 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 kesadarannya Tanjiro sama Renggoku itu hampir sama bisa sadar dengan sendirinya sungai itu tuh kesadaran sesungguhnya mereka yang asli Tadakai 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 Nezuko datang ngebangunin deh lucu banget sini yang ini lucu banget sini yang ini lucu banget tuh dia masih ukuran mini gitu Oh Nangis Oh Nangis Oh Nangis Oh Oh Acau banget Hmm Hmm Hmm, 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 yeah. Oh, wah, bagian sini sedih sih. Wah, sedih sih ini. Ini boci lucu banget, adeknya yang paling kecil itu lucu banget, tolonglah. BTW-nya gue masih gak hafal sama adek-adeknya, cuman Nezuko doang udah. Oh. Iya sih. Gue pun kalau disuruh kayak di posisi Tanjiro gitu, aduh, gak, 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 gak tau deh harus gimana. Nah, iya. Hmm. Hmm. Aduh, ini boci lucu banget. Aaaaah. Iya sih, mau gimana pun harus terima kenyataan. Oh, rakuta yang kecil itu. Oh, rakuta yang kecil itu. Aduh. 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 Sumpah itu yang adeknya Tanjiro yang kecil itu lucu banget, tolong. Ooh. Mau dilihat berapa kali pun kayak. Wow. hatinya Tanjiro loh wah bersih banget luas gitu gue bisa nyium hawa-hawa sejuk gitu loh pas liat tadi zain yang tadi bapaknya nongol itu bapaknya atau leluhurnya sih gue sempet lupa gimana ya cara dia keluar ya oh iya dia ngelukain lehernya ibarat kalau kita lagi duduk mimpi ya lu harus cubit atau enggak nampar pipi lu sendiri biar keliatan sakit gitu tapi kadang gue pernah loh mimpi waktu itu kalau gak salah dikejar-kejar titan ya titan titan abnormal gitu terus tangan gue dimakan kan berasa tuh sakitnya anak gue kagak bangun-bangun gitu sumpah gue masih ingat banget pertama kali gue nonton out waktu itu jadi kebawa gak biasa kan nonton yang ya makan-makan kayak gitu terus kebawa pemimpi katanya sih gitu kalau mau mastiin kita dimimpi atau enggak nampar atau enggak cubit kenapa Tanjiro kagak mukul aja mukanya kenapa harus gitu ayo ya dari animenya juga sih dari manganya begitu tuh lihat tuh grafik keretanya aja tuh kayak 3D loh bukan dua dimensi ke tiga dimensi gitu PTW bapaknya Tanjiro ini pendekar pedang juga kah eh pendekar pedang pendekar juga kah kayak itu dia tuh kayak apa sih pilar juga gak sih bapaknya Tanjiro ini soalnya tadi yang ngomong bapaknya apa leluhurnya gitu dia gak nyebut arigato gitu ayah gitu mungkin wah gue masih penasaran sih si Tanjiro ini bapaknya itu pernah jadi mantan pilar atau bukan gitu karena apa ya dia aja Tanjiro aja bisa dengan sendirinya punya elemen api ya kan pas lawan iblis bulan iblis bulan yang di hutan itu siapa aduh namanya yang pake jaring gitu loh ya gitu deh episode 3 ini ya guys oke gue akhirin dulu untuk sampe disini aja dulu episodenya gue lanjut minggu depan untuk Kimotsuna Yaiba mau gain trend episode 4 oke jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan ke semua makhluknya dunia ini bye bye ye